Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara Geral kegiatan donor darah Kegiatan ini melibatkan sejumlah mitra diantaranya pihak TNI, Polri dan juga masyarakat Kegiatan ini pun dipusatkan di kantor BNN Provinsi Maluku Utara Kelurahan Kalumata Bertempat di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara Kelurahan Kalumata inilah Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara Gelar kegiatan donor darah Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara pihak BNN Provinsi Maluku Utara dengan pihak Palang Merah Sedikitnya kegiatan ini melibatkan peserta dari jajaran anggota TNI, Polri, unsur masyarakat serta internal pegawai lingkup BNN Provinsi Maluku Utara sendiri Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, Beni Gunawan, yang dijumpai mengatakan bahwa donor darah yang dilakukan pihaknya ini merupakan salah satu bentuk dari rangkaian memeriahkan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2018 Sebanyak 40 kantong darah berhasil dikumpulkan Jumlah ini dinilai cukup maksimal meskipun sebenarnya pihak BNN Provinsi Maluku Utara menargetkan 100 kantong darah Kegiatan donor darah yang hari ini sudah kami laksanakan Ini sedang berlangsung sampai saat ini sudah ada 40 orang pendonor Nah saya harapkan masih ada lagi donor-donor lain yang kami targetkan 100 orang BNN Provinsi Maluku Utara mengharapkan peserta donor darah bisa lebih meningkat Hanya saja dari kenyataan yang ada, tingginya angka peserta tidak diikuti dengan kualitas dirinya masing-masing calon pendonor Sebab efek piala dunia yang menjadikan masyarakat sering begadang menjadikan kualitas darah tidak memenuhi syarat untuk diambil Namun karena barangkali situasinya juga ini ada kegiatan piala dunia dan sebagainya Maka pada saat detensi banyak yang darahnya rendah Jadi oleh karena itu kami masih menunggu lagi orang-orang lain yang belum berkesempatan ikut donor Nah saya berharap dengan kegiatan donor ini Akan memacu masyarakat kita menjadi semakin siap, sehat dan terjauhi dari narkoba BNN Provinsi Maluku Utara berharap donor darah yang dilakukan pihaknya ini bisa bermanfaat Serta dapat menunjukkan kepada masyarakat Maluku Utara secara luas akan komitmen BNN bersama masyarakat untuk bersih dari narkotika Kegiatan donor darah yang dilakukan BNN Provinsi Maluku Utara langsung dimanfaatkan pihak rumah sakit Pasalnya setelah Idul Fitri 1439 Hijriah, rumah sakit mengalami kekurangan stok darah Dan baru BNN Maluku Utara sebagai lembaga yang melaksanakan donor darah setelah masa libur panjang kemarin Ada hal menarik yang terjadi dalam pelaksanaan donor darah yang digelar BNN Provinsi Maluku Utara kali ini Dimana kantung darah hasil pelaksanaan kegiatan donor darah ini langsung diambil pihak rumah sakit Hal ini pun diakui Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Beni Gunawan Jelasnya rumah sakit mengalami keterbatasan stok yang menjadikan darah yang diambil dalam pelaksanaan donor darah ini Langsung diambil pihak rumah sakit untuk dimanfaatkan Setelah hari lebaran ini, stok rumah sakit kebetulan menurut informasi sudah agak berkurang Nah setelah hari lebaran ini BNN dengan ada kegiatan ini sangat berterima kasih Sehingga tadi setelah kita diambil langsung dioper ke rumah sakit karena memang rumah sakit sangat membutuhkan Nah ini momentum yang sangat baik untuk rumah sakit setelah pasca lebaran ini Pemanfaatan donor darah hasil kegiatan darah ini menuai respon positif dari BNN Provinsi Maluku Utara Pasalnya setelah Idul Fitri 1439 Hijriah berlalu, barulah BNN Provinsi Maluku Utara sebagai institusi negara yang melaksanakan kegiatan donor darah Dengan demikian hasil donor darah ini bisa langsung dimanfaatkan Sementara itu peserta yang mengikuti kegiatan donor darah ini mengaku senang ikut terlibat dalam rangkaian kegiatan donor darah ini Seperti yang diakui Sunardi, ia mengungkapkan dirinya sudah kali ketiga mengikuti kegiatan donor darah Harapannya donor darah ini bisa bermanfaat Ya untuk sementara, kalau saya, kalau saya sudah tiga kali di kantor ini juga Perasaan ya terasa badan terasa segar, mungkin pengaruh darahnya mungkin kali ya Diharapkan supaya bagi yang membutuhkan darah agar bisa dapat dengan secara gampang juga melalui donor darah ini Dalam kegiatan ini, BNN Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mendapatkan sebanyak 40 kantung darah BNN Provinsi Maluku Utara berharap ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat secara langsung Ahmad Fikal, Kamalama TV Puncak pelaksanaan Hari Anti-Narkotika Internasional akan dirayakan pada tanggal 11 Juli 2018 mendatang Rangkaian kegiatan yang dilakukan Jelang Hani 2018 tersebut adalah Puncak pelaksanaan Hari Anti-Narkotika Internasional akan dirayakan pada tanggal 11 Juli 2018 mendatang Rangkaian kegiatan yang dilakukan Jelang Hani 2018 tersebut adalah Rangkaian Lomba, Jalan Santai, Kegiatan Sosial dan Puncaknya yang akan dilaksanakan di gedung 2 Fasenter Kota Ternate 26 Juni 2018 merupakan peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional Seperti pada tahun-tahun sebelumnya menjelang peringatan Hani Ada banyak hal yang diperbuat BNN dengan melibatkan sejumlah masyarakat Hal serupa pun akan dilakukan pada tahun 2018 ini Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, Beni Gunawan menjelaskan bahwa Serangkaian kegiatan sudah berjalan dengan berbagai lomba dan kegiatan sosial Salah satunya adalah donor darah Selain perlombaan, ada juga aksi jalan santai dalam momentum Car Free Day di Kota Ternate dan lain-lain Puncak Hari Anti-Narkotika Nasional tahun 2018 di Maluku Utara sendiri Akan dipusatkan di gedung 2 Fasenter Kota Ternate pada tanggal 11 Juli 2018 mendatang Anti-Narkotika Nasional yang seharusnya bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2018 Namun berhubung situasinya belum memungkinkan dilaksanakan pada tanggal itu Maka puncak dari acara Hari Ulang Tahun Narkotika Nasional di Maluku Utara ini Akan dilaksanakan tanggal 11 Juli 2018 Bertepatan dengan puncak dari perlaksanaan Hari Anti-Narkotika Nasional tersebut Ada beberapa serangkaian lomba yang akan dilaksanakan Dan juga ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian kita kepada masyarakat Antara lain adalah Melalui momentum Hari Anti-Narkotika Internasional tahun 2018 ini banyak hal yang ingin dicapai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara ini tetap berharap Masyarakat Maluku Utara bisa cerdas dalam kehidupan Yakni cerdas hidup dari bahaya narkotika demi masa depan yang gemilang Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Ternate dan pada umumnya Masyarakat Provinsi Maluku Utara Jauhilah narkoba Hiduplah sehat Sesuai dengan hidup sehat Maka ke depan kita akan gemilang Ahmad Pikal Gamalama TV